selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua Jumpa lagi di channel youtube Nia Hermanto Apa kabar teman-temanku semua Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Dimurahkan riskinya Dilancarkan segala jalan urusannya Dan tetap semangat Masya Allah Alhamdulillah senangnya masih bisa sapa teman-teman semua Dan kita berjumpa lagi secara online Di video kali ini Alhamdulillah aku sudah mulai produktif lagi Untuk jualan Dan kali ini aku jualannya Lauk matang Tadi aku udah rebus telur puyuh Totalnya ada setengah kilo Dan sekarang ini aku udah siapin tahu cina Totalnya ada 5 buah tahu cina Dan setiap 1 buah tahu Aku potong belah jadi 4 bagian Dan untuk tahunya sendiri Ini udah dalam kondisi bersih ya Pertama tadi udah aku rendam pakai air panas dulu Lalu aku cuci bersih pakai air yang mengalir Nah sekarang tahunya udah selesai aku potong Next kita balik lagi ke rebusan telur puyuhnya Ini total telur puyuh ada setengah kilo Dengan harga 22 ribu rupiah Per setengah kilo Teman-teman Nah ini udah aku rebus Dan ini udah mateng Langsung aja ini bisa kita angkat Tapi sebelumnya ini gak langsung aku kupas Jadi aku biarkan kurang lebih 10 menit Setelah itu baru aku bilas airnya Dan aku kupas telur puyuhnya Oke untuk video kali ini Pembuatan masaknya ini Aku di jam setengah 5 subuh ya teman-teman Jadi biasanya aku Kalau jualan lauk mateng itu Ngejar di pagi hari Lanjut Sambil kita nunggu telur puyuhnya Agak setengah dingin Ini aku mau kukus tahunya Kenapa harus dikukus? Fungsinya dikukus ini Supaya menghilangkan bau dari tahunya sendiri Dan juga tahunya bisa jauh lebih padat Dan tidak mudah hancur saat kita masak Jadi baceman Nah ini bawahnya udah aku kasih air Terus aku pakai kukusan bambu gini aja Kita kukus kurang lebih selama 15 sampai 20 menit Sambil ngukus tahu Disini aku mau prepare untuk potong-potong tempenya Untuk harga tempenya sendiri Per papan 6 ribu rupiah ya teman-teman Nah kita potong dia tebal-tebal seperti ini Karena biasanya Kalau baceman itu identik dengan potongannya yang tebal Dan supaya tidak mudah hancur Oke sambil potong-potong tempe Disini teman-teman jangan lupa ya Pada absen dulu nih dari mana aja Yang udah hadir nonton video aku ini Boleh tulis di kolom komentar Nah ini suai bumbunya lebih meresap Seperti biasa Untuk tempenya kita kerat-kerat Nah tapi untuk ngeratnya ini asal-asal aja Nggak usah terlalu dalam banget ya teman-teman Yang penting dia ada hasil dari keratan pisau Nah ini tempenya udah selesai Kita balik lagi ke kukusan tahunya Jadi seperti ini Tahu yang udah kita kukus kurang lebih selama 20 menit Buat teman-teman yang baru nemuin channel youtube aku Jangan heran kalau video aku kadang lagi ngerjain tahu Tiba-tiba pindah ke tempe Karena biasanya aku minutes waktu aku Kalau untuk bikin jualan seperti ini Jadi mana yang bisa aku pegang dulu ya aku pegang Oke tahunya udah kita angkat Next sekarang ini aku udah siapin Untuk bumbu halus pembuatan baceman Untuk bumbu halusnya simple banget Disini aku udah siapin bawang merah Totalnya ada 17 siung bawang merah Ada 11 siung bawang putih Ada 13 siung kemiri Dan juga 2 bungkus ketumbar bubuk Jadi nanti bahan-bahan ini kita bakal haluskan di blender aja Supaya cepat ya teman-teman Dan untuk bumbu pelengkap lainnya Disini aku udah siapin gula merah Ada langkuas geprek Ada seraya geprek Ada daun jeruk Dan juga daun salam Dan gak lupa juga Yang pastinya baceman kita menggunakan kecap manis Dan disini untuk kecap manisnya sendiri Berhubung aku masih punya stok kecap manis Yang aku beli dari kampung halaman Jadi aku pakenya kecap siwalan Untuk kecapnya teman-teman bebas sesuai selera masing-masing aja Oke ini udah kali kedua aku bikin video tentang resep baceman Tapi kali ini pembuatan bacemannya itu tanpa menggunakan air kelapa Jadi di video kali ini aku hanya menggunakan air putih biasa Oke ya ini untuk bumbunya kita haluskan terlebih dahulu Sampai dia halus seperti ini Kalau teman-teman mau sedikit kasar it's oke Gak apa-apa Tapi disini aku bikin dia agak setengah halus seperti ini Kalau udah dihaluskan seperti ini Langsung aja untuk bumbunya ini bakal aku tumis Tapi untuk pembuatan baceman itu proses masaknya ada dua cara Ada yang langsung kita masak semuanya Antara bumbu dan juga bahan-bahan baceman lainnya Ada juga yang ditumis seperti ini Kalau aku biasanya bumbunya aku tumis terlebih dahulu Supaya nanti hasil dari baceman kitanya itu dia warnanya terang dan juga glowing Oke bumbu udah kita tumis lalu kita masukin untuk bumbu aromatik lainnya Seperti lengkoa, serai, daun salam dan juga daun jeruk Ini untuk gula merahnya juga kita masukin ya teman-teman Lebih enak lagi kalau pakai gula merahnya itu yang warnanya agak gelap Jadi kayak gula aren gitu teman-teman Oke kalau dirasa bumbunya udah matang tanah Kita masukin air Dan ini airnya lebih bagus kita pakai air yang sudah mendidih Lalu kita masukin garam, ada lada bubuk dan juga penyedap rasa Tinggal kita aduk rata aja Biasanya aku kalau bikin baceman itu pakainya air kelapa Tapi berhubung disini masih susah ya nyari air kelapa Jadi aku pakai air biasa aja Untuk rasanya tetap sama-sama enak Cuma untuk gurihnya jauh lebih berbeda Kalau kita menggunakan air kelapa Next, selanjutnya ini kita masukin juga untuk kecap manis Untuk kecap manisnya disesuaikan aja Jadi kita main feeling mau seberapa pekat nanti Warna dari hasil baceman kita Tapi nanti aku bakal kasih tips Gimana supaya baceman kita itu warnanya pekat Dan warnanya itu bagus gelap gitu ya teman-teman Ini sekarang langsung kita masukin aja Untuk tempe, tahu, dan juga telur puyuh Tadi telur puyuh udah aku kupasin ya Tapi gak kurikot karena ya lumayan memakan waktu ya Kalau sambil kupasin gitu Jadi yaudah sekarang ini tinggal kita masak Kita rebus aja Pakai api sedang ya Supaya cepat matengnya Supaya warnanya juga cepat pekat Dan jangan lupa ditutup Sesekali jangan lupa diaduk ya teman-teman Supaya bawahnya tidak gosong Nah ini kurang lebih aku rebus setengah jam Baru setelah itu aku buka tutupnya Dan aku aduk seperti ini Dan kurang lebih ini aku masak Bacemannya 1 jam lebih 15 menit ya teman-teman Hasilnya udah pekat seperti ini Dan ini udah mateng ya Udah bisa langsung dikonsumsi Tapi biasanya Kalau aku bikin baceman itu Setelah mateng seperti ini Tidak langsung aku angkat dari penggorengan Jadi aku biarkan kurang lebih 1 jam Minimal setengah jam Sampai dia pekat seperti ini Jadi inilah kunci Supaya baceman kita itu warnanya pekat Setelah mateng jangan langsung diangkat Biarkan dia terendam oleh bumbunya itu Nah ini udah siap Aku angkat Sebenernya ini udah bisa langsung dikonsumsi ya teman-teman Tapi biasanya Kalau baceman itu lebih enaknya Dibakar sebentar Dipanggang gitu Atau bisa juga digoreng Kali ini untuk bacemannya mau aku goreng ya teman-teman Nah ini untuk telur puyuhnya juga bisa dilihat sendiri Warnanya cantik banget Semisal teman-teman mau bikin baceman telur ayam Ini juga bisa dengan cara seperti ini ya Jadi setelah mateng Jangan langsung diangkat dulu Biarkan telurnya terendam oleh bumbu bacemannya itu Oke ini dia Udah selesai semua telur puyuhnya aku angkat Next Biasanya kalau untuk baceman telur puyuh Aku jualnya dalam bentuk ditusuk seperti ini Nah ini aku pakai tusukan sate Satu tusuk isinya Tiga buah telur puyuh Dan aku jual di harga Rp2.500 Kalau dulu Aku masih berani jual di harga Rp2.000 Pertusuknya Tapi sekarang aku gak berani teman-teman Karena harga telur puyuh Per kilonya aja udah Rp44.000 Jadi mau gak mau Harganya aku naikin Rp500 Pertusuknya Tapi untuk harga jual Teman-teman tinggal disesuaikan aja ya Di daerah masing-masing Karena setiap harga di setiap daerah itu kan Pasti berbeda-beda Oke kurang lebih hasilnya seperti ini Dari setengah kilo telur puyuh Aku bisa dapat hasilnya itu Rp17.000 Nah lanjut Ini sekarang mau langsung kugoreng aja Ini sebelumnya minyaknya udah Aku panasi terlebih dahulu Yang pertama disini aku bakal goreng tempe dulu ya teman-teman Dan goreng tempenya itu Sebentar aja Mau tempe Mau tahu Ataupun telur Sebentar aja Tapi semisal teman-teman Telurnya gak mau digoreng gak apa-apa Karena kalau telur puyuh Biasanya kalau digoreng itu Justru dia malah keras ya teman-teman Jadi yaudah Kita gorengnya sebentar aja Nah seperti ini aja ya teman-teman Nah usahakan setiap selesai goreng Minyaknya itu disaring terlebih dahulu ya Supaya tidak menimbulkan warna yang kurang bagus Di gorengan yang selanjutnya Jadi seperti ini ya teman-teman Kita gorengnya sebentar aja Kalau dia udah berubah warna Ada kayak gosong-gosongnya dikit gitu Langsung buru-buru diangkat aja Dan jangan lupa ditiriskan terlebih dahulu Nah siapa nih disini teman-teman Penggemar baceman Boleh ngacung Kalau untuk baceman aku lebih suka yang tempe Suamiku lebih suka yang tahu Kalau teman-teman lebih suka baceman apa nih Nah ini udah selesai semua ya Aku gorengnya teman-teman Jadi yaudah aku goreng semuanya Dan Alhamdulillah gak ada satu jam aku jualan Ini habis terejual Dan seperti biasa untuk jualannya itu Aku lewat status WA Hanya di perumahan aku aja ya teman-teman Dan karena ini jualan pertama aku Setelah libur lebaran kemarin Jadi aku baru buka satu menu aja Biasanya aku tuh kalau jualan lauk matang kayak gini Bisa 2-3 menu Ada sayurnya dan juga ada lauknya Ini adalah hari pertama aku jualan lagi Alhamdulillah laris manis semua ya teman-teman Ini aku gak bikin status di malam hari Biasanya kalau aku jualan kan aku bikin statusnya di malam hari ya Besar pagi aku ready ini 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 gitu Tapi kali ini aku enggak Jadi pas aku lagi selesai masak Aku bikin status hari ini ready baceman yang mau boleh Aku cuma kayak gitu aja teman-teman Dan Alhamdulillah habis Masya Allah Alhamdulillah Dan aku tuh lebih senang jualan itu di pagi hari Gak tau kenapa Kayaknya ya enak aja masak subuh Terus paginya itu Nganter-nganter ke setiap rumah Selesai itu udah tinggal beberes rumah Siangnya udah bisa istirahat Apalagi cuaca sekarang Makin siang makin panas ya teman-teman Jadi aku kalau siang itu udah menghindar banget Gak masuk dapur dulu Karena baru masuk aja udah gobius keringet teman-teman Nah ini seperti biasa Cara jualan aku seperti ini ya Aku masukin ke dalam plastik Dan yang untuk pesan itu Aku biasanya aku tulis di kertas gitu teman-teman Kertas tempel Itu namanya Tom Jerry ya Kalau beli di tukang fotokopi Jadi supaya apa Supaya mempermudah saat kita nganter Makanannya itu Dio itu udah ada namanya Setiap masing-masing Jadi gak bakal ketukar Nah ini udah selesai semua Sekarang lanjut aja Mau aku masukin Ke dalam keranjang aku Alhamdulillah ya Keranjang belanja sayuran ini Bermanfaat sekarang Bisa buat nganter-nganter Setiap orderan jualan aku Nah ini aku mulai kelilingnya Di jam setengah delapan ya teman-teman Sebetulnya sih dulu itu Kalau gak sambil ngonten Waktu aku sebelum ngonten itu Jam enam Aku biasanya udah muter DO teman-teman Tapi sekarang berhubung aku sambil ngonten Jadi kan waktunya Lumayan lama ya Pas masak itu Jadi sekarang aku kalau nganternya Lumayan siang seperti ini Oke bismillahirrahmanirrahim Yuk sekarang kita Nganter-nganter jualan Alhamdulillah ya Tinggal diantar-antar aja Mohon maaf nih Gak bisa ngambil Semua video Di setiap aku Nganter-nganter Karena Ya kadang ada anak kecil Kadang juga aku gak mau ganggu Orang yang lagi nyapu Atau yang lagi ngurus anaknya Gitu ya Jadi yaudah ini sebisa Aku aja ngambil videonya Hampir kelupaan Pasti teman-teman nungguin Untuk harga jualnya berapa Untuk baceman tempe Tahu itu aku jual Di harga 2000 rupiah Untuk harga Baceman telur puyuh Aku jual Pertusuknya itu 2500 rupiah Nah kurang lebih Aktivitas aku Kalau lagi nganter-nganter Pasanan seperti ini Semoga dari video ini Bisa menghibur teman-teman semua Atau bisa jadi Ide jualan teman-teman semua Maupun untuk jadi Ide masakan keluarga Terima kasih banyak Buat teman-teman Yang udah nontonin Video aku Dari awal sampai akhir Semoga videoku bermanfaat Menginspirasi Dan menghibur Aku akhir dulu videoku kali ini Dan kita sambung Di video yang selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!